Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT dan memuji-Nya. Selawat dan salam, kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad, ala alimuhammad. Baik, anak-anak ustad dan adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan membahas Aisar kita di pelajaran Mim Sukun bertemu dengan huruf Mim, Mim Sukun bertemu dengan huruf Ba dan Lafal Jalalah. Baik, di sini Mim Sukun bertemu dengan huruf Mim disebut juga dengan Idrong Safawi. Disebut juga dengan Idrong Safawi. Cara membaca Mim Sukun bertemu dengan huruf Mim, langsung dimasukkan ke huruf Mim secara sempurna. Menyamarkan bunyi Mim, langsung dimasukkan ke huruf Mim secara sempurna. Wa'a manahum min, Mim kedua hilang, Mim pertama hilang. Mim pertama hilang, kemudian kita masukkan ke Mim yang kedua. Kalau di sini disebutkan Mim Sukun, yang bertemu dengan Mim harus diidrongkan ke dalam Mim yang kedua. Disertai gunah akmal, gunah yang sempurna. Wa'a manahum min, hum min. Jadi Mim yang pertama hilang, kemudian didengongkan selama dua harokat dengung. Baik kita baca langsung saja, kita baca contoh-contohnya. Yang pertama Kalau kita baca semuanya. Tidak berhenti seperti itu, dipendekkan saja. Kemudian di sini ada Mim Sukun bertemu dengan Mim. Yang bawahnya Kemudian yang selanjutnya. Ta'atihim min, ta'atihim min, wa'amabikum min. Kita baca baris pertama ya. Kita baca baris pertama. Antum mudahinuna Antum mudahinuna Kemudian baris kedua. Sarabiluhum min katiranin Sarabiluhum min katiranin Wa ma'atatihim min ayatin Lahum min jahannama mi hadun Lahum min jahannama mi hadun Jadi itu contoh untuk Mim Sukun bertemu dengan huruf Mim. Atau yang disebut dengan Ikhva Safawi Hidrom Safawi Hidrom Safawi Baik, kita lanjutkan Ke Pembahasan berikutnya Yaitu Yang kedua Ikhva Safawi Nah ini baru disebut dengan Ikhva Safawi Kalau tadi Hidrom Safawi Ini Ikhva Safawi Apa itu Ikhva Safawi? Yaitu jika Mim Sukun Bertemu dengan huruf Ba Mim Sukun bertemu dengan huruf Ba Ya Jadi disini Ingat Mim Sukun Didengungkan jika bertemu Dengan huruf Mim dan huruf Ba Selain itu dia tidak dengung Selain itu dia tidak dengung Nanti akan kita pelajari Apa pengecualiannya dan apa namanya Ya Jadi jika bertemu dengan dua huruf ini Kita dengungkan Ya kita dengungkan Baik Jadi disini Amad dakum bima Itu Dengan menyamarkan bunyi Mim Ya Dengan menyamarkan bunyi Mim Kemudian didengungkan selama Dua harokat dengung Dan dibuka sedikit mulut Ya Amad dakum bima Amad dakum bima Kalau dia sebelumnya domah Kita monyungkan Ya kita monyungkan mulut Amad dakum bima Amad dakum bima Kalau tidak sebelumnya domah Nanti Contohnya Berarti dia Dibuka sedikit saja Dan tidak dimonyungkan Ya Baik kita baca Contoh Baris pertama dan baris kedua dari Mim Sukun Bertemu dengan huruf Ba Amad dakum bima Amad dakum bima Yaktikum bihi Yaktikum bihi Lahum bihi Humbarizuna Humbarizuna Wama hum bihkarijina Wama hum bihkarijina Ini Sebelumnya tidak Dommah Jadi tidak Dimonyungkan Mulut kita Alayhim Alayhim Bisultanin Alayhim Bisultanin Amad dakum Bima Ta'lamuna Amad dakum Bima Ta'lamuna Baik Itu tadi Mudah-mudahan Untuk adik-adik sekalian Bisa Mencobanya Di rumah Dengan memperbanyak Latihan Baik Kita masuk ke Rajaran terakhir kita Di Izhar Safawi Ini yang kita sebut tadi Jika Mim Sukun Tidak bertemu dengan selain huruf Mim Atau huruf Ba Berarti Ada 26 huruf Selain Mim dan Ba Huruf Ijaiyah ada 28 Kemudian Kalau dikurang 2 Mim dan Ba Menjadi 26 huruf Jadi Bisa adik-adik Dan anak-anak ustad Lihat Contoh Izhar Safawi Berikut ini Ustaz bacakan 2 baris Kemudian baris Selanjut-selanjutnya Adik-adik bisa Mencobanya Di rumah Baik Jadi Dibaca Jelas Alam taro Jangan didengongkan Alam taro Salah Tapi Alam taro Dijelaskan Dan jangan putus Alam taro Alam taro Salah Tapi Alam taro Jadi seperti itu Baik kita baca Alam taro Alam taro Indik kan rohnya Alam taro Am khuliku Am khuliku Am zagat Am zagat Kholakakum Thumma Kholakakum Thumma Wa amparna Wa amparna Lahum Lahum jannatun Lahum jannatun Hum Dallu Hum Dallu Wahum Ala Wahum Ala Baik sampai disini Pembelajaran kita pada hari ini Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Pada hari ini Bermanfaat Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu alla ilaha ila anta Asyadu ala ilaha ila anta Asyadu ala ilaha ila anta Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Asyadu ala ilaha ila anta